berikut ini cara untuk menggunakan kamera di HP realme jadi untuk menggunakan kamera cukup mudah kalian buka saja kamera bawaannya seperti ini jadi buka kamera bawaannya nah kamera bawaannya ini kalau dilihat itu seperti ini untuk kalian yang ingin menggunakan ini kan dari home screen di kategori foto di sini ada di bawahnya itu ada satu X kalau kita pilih kita bisa juga zoom secara digital sampai 10 kali kemudian ini ada mode zoom juga kalau ada dua pohon atau kita tekan lama kemudian di sudut kanan bawah ini itu ada menu bercantik jadi beauty nya itu bisa kita nolkan atau kita matikan ini ada filternya kemudian di sudut kiri bawah ini tombol Google Google Lens fungsinya itu untuk mengenali suatu objek jadi kalau ada objek yang kita foto dia akan merekomendasikan ke Google nanti Google akan menampilkan foto yang sama dengan yang kita foto ini dan bahwa langsung bisa kita beli misalnya itu gara-gara jaringan kemudian masih dari kategori foto ini kalau kita ingin fokus itu ketuk nah ketika kita lagi ngambil foto tidak fokus kita ketuk saja setelah kita ketuk itu disampingnya ada untuk mengatur masukan cahaya mau kita lebih banyak cahaya atau tidak kita juga bisa mengunci fokus dengan cara teka lama nah teka lama sehingga logonya warna kuning kuning diatasnya ada kunci ef itu kunci auto fokus kalau untuk membatalkan ketuk dimana saja untuk itu bisa juga pakai dua jari di sini untuk video juga sama nantinya diatasnya ada HDR sudah auto settingan bawaan kemudian ada AI nya jadi kalau pakai AI ini kita akan lebih bagus hasil fotonya ini ada aspek rasio ada 1 banding 1 kemudian 4 banding 3 16 banding 9 kalau untuk story yang ini kalau untuk postingan Instagram Facebook yang ini kemudian bisa kita lihat di bagian video ini video ini sama cuman diatasnya ada pengaturan yang namanya resolusi ada 1080 dan 720 atau HD untuk zoom sama untuk efek beauty nya sama kemudian ada jalanan jadi jalanan ini kalau kita nah bisa lihat kita dengan satu kontrol di bawah ini kita bisa jarak fokus jarak fokus ini perbesar ini perkecil jadi dengan satu jari saya itu mungkin kalau kita lagi berkendara nah jalanan ini cukup bagus kemudian untuk kalian yang ini ada menu A M A itu automatic M itu manual nah seperti ini automatic otomatis kemudian bisa kita lihat ini bisa kita ganti ini ada mode malam kemudian malam aspek rasio saja yang bisa kita atur kemudian pakai waktu atau timer kalau jalanan ini ada format raw ada GPEG kalau raw ini size yang namanya foto agak sedikit lebih besar karena dia masih format mentah kemudian ada mode bokeh atau potret nah potret ini kalau mungkin kalian ingin mengatur bukaan lensanya disini latar belakang buram jadi kita bisa mengatur blur nya kemudian ada kamera utamanya 50MP jadi kalau 50MP ini yang aktif cuma AI saja yang bisa di setting timer dan selengkapnya bisa kita lihat ada mode pro panorama film slow motion selang waktu video dua tampilan pemindai teks kemudian perubahan kemiringan nah seperti ini di atas sama bawahnya itu blur kemudian untuk mengatur yang bagian ini pilih icon pencil kalian bisa lihat bisa kita mungkin kalian sering pakai mode pro teka lama boleh ke bawah pilih selesai atau untuk menambahkan bagian atas ini misalnya tidak suka pakai yang mode jalanan ini kita bisa teka lama harus dari mode edit ini tadi nah seperti ini teka lama pilih disini ada mode film juga bisa lihat atas bawahnya itu langsung ke mode 9 banding 16 ada ISO nya kemudian ini shutter speed nya nah ini geris bantu jadi ada mode film kemudian slow motion itu sudah biasa pemindai teks ini membaca teks yang yang kita foto jadi sudah ada pemindai teks kemudian kalau kita lihat untuk pengaturannya sendiri di icon 3 titik ini ada pengatur waktu kemudian ada pengaturan pengaturan ada watermark juga kemudian petak dan panduan seperti tadi garis bantu ada datar bunyi rana atau bunyi kamera bisa kita matikan selfie terbalik kalau kalian lagi selfie pakai kamera depan terus efeknya terbalik ini bisa kalian matikan lokasi metode pemotretnya pemotretnya bisa pakai telapak tangan ataupun ketuk di layar koneksi distorsi video efisien tinggi kemudian tombol volume untuk potret juga bisa kita atur buka cepat dan lain-lain jadi cukup banyak fitur dari realme ini itu saja semoga bermanfaat selamat menikmati terima kasih